Ledre, ini aku cari guys, ternyata ada di dalam sini. Seru kan, kayak bener-bener berpetualang nyari cemilan gitu. Dan ini tuh jalanannya estetik gitu loh rumah-rumahnya tuh, warna-warnanya. Wow, lembut banget. Assalamualaikum guys, balik lagi di vlog aku jalan-jalan di Solo. Kita bakalan kulineran nyari cemilan-cemilan yang enak-enak di Solo. Nah yang pertama, ini unik banget deh. Oke, jajanannya, dia sebenarnya lagi jaris tapi udah jarang ada yang jual. Namanya itu adalah Ledre. Aku cari-cari, ternyata yang jual tuh adanya di sini. Di jalanan yang sempit ini, di gang, namanya itu adalah Jalan Setono 1. Yuk kita eksplor di dalam kira-kira kayak gimana. By the way guys, ternyata di Jalan Setono ini, ini tuh kayak ada map-nya gitu. Jadi setiap banyak kayak tempat-tempatnya gitu loh. Ada batik, ada toko kelontong, ada Ledre nih, Ledre nanti di sini. Terus ada Woolick Salat, ada Maruf Taylor. Jadi ini tuh tempatnya artistik banget guys. Lihat deh, di chat warna-warni kayak gini. Wow, ini kayak adventure, kayak bener-bener berpetualang. Amazing Race, nuansa kampung dalam. Tuh ada yang jualan. Halo, Assalamualaikum. Di sebelah sininya juga di chat-chat kayak gini. Nah, ini nih. Seru kan? Kayak bener-bener berpetualang nyari cemilan gitu. Amazing Race, adventure gitu loh. Dan ini tuh jalanannya, estetik gitu loh rumah-rumahnya tuh. Warna-warnanya. Ini feeling aku ini deh, bukan ya. Oh, ini kayak art gallery gitu guys. Estetik loh ini tempatnya. Ya, jalanan ini ya. Nah ini dia nih, Ledre. Guys, nih udah jadinya, ledre-nya aku pesen empat rasa. Sekarang kita cobain ya. Ini BTW ini wangi banget loh. Wanginya tuh wangi kerak telur. Tapi ini manis. Wih, ini masih panas nih. Masih mantep nih. Wangi banget guys. Bismillah. Ini panas. No, bentar. Tapi dalamnya lenggut banget. Jadi luarnya, ujung-ujungnya tuh enak banget. Kayak guris kering gitu. Terus dalamnya tuh lembut guys. Wah, pengen. Hmm. Toklatnya tuh melted-melted gitu dalamnya. Wow. Ini mirip sama surabi. Tapi ini tuh ada crunchynya tuh lebih crunchy gitu loh. Ini kayaknya cuma ada di Solo ya Satu-satunya ya guys Anak banget rasanya Tiap pagi serapan ini sih mantep banget Kita cobain ya Bismillah ya Serabion Atasulman Lembut banget Kayak nyes gitu rasanya tuh Ujung-ujungnya tuh ada crunchy-crunchynya sedikit Dalamnya tuh lembut banget Emang lebih mantep ya Kalau makannya langsung di Solo Kayak ada yang beda gitu Mantep Wajib Harus dibawa Aku mau nanya sama orang Solo Ini kalau dibawa ke Jakarta possible gak sih? Sehari 24 jam 24 jam berarti masih oke nih Jadi selanjutnya aku udah ada di Warung Gedeg dan Selat Mekarsari Jadi katanya kalau ke Solo itu kita wajib cobain Selat Tapi aku mau order dulu nih Mau pesen ordernya lucu banget Itu nih stiker tas kayak gini Aku mau nyobain Selat Solo Aku mau Selat Solo aja harganya 35 ribu guys Nah ini dia Selat Solonya udah dateng guys Jadi Pertama yang unik Ini kan isinya daging ya Cuma kita dikasihnya sendok dan garpu Jadi gak pake pisau Jadi dia ada daging Dagingnya ini kayak lembut banget ya Dagingnya ada satu Ada dua Terus sudah gitu ada telurnya Terus ini ada kentang Kentangnya tuh ada yang di mashed potato gini Kentangnya tuh sudah gitu ada yang kentang goreng Sama ini ada yang rebus Ini kayaknya dari kuahnya deh Ada wortel Terus ada buncisnya Sama ada kentang Pertama kita cobain kuahnya dulu ya Oh kuahnya enak sekali Mantap gurih segar Cuma aku tau aku mau tambahin sama cabai rawit Karena disediain jadi kayaknya sayang lah Kalau gak kita pakein cabainya Kita gurungkulin aja semuanya Sekarang kita makan ya Dagingnya tebal sekali pemirsa Mari kita coba ya Bismillah Oh Lembut banget Nanti kalau senanya ini masaknya berapa jam Karena ini kayak Berasa kayak bumbunya tuh meresap banget gitu loh Saat pagi selagi direbusnya Pake cabai ya Wah asli Kentang Lagi kentang goreng tuh ternyata jadi enak loh makanan Dagingnya lagi Ini adalah daging terlembut Yang aku makan Bener-bener tanpa perlawanan Kita cobain ini ya Eh Mes potato-nya enak banget Kau gak buang ini makes potato-nya enak banget Gak tuh rasanya cenderung kayak ada asem-asemnya gitu loh guys Jadi ini bukan cuman manis Ada asem-asemnya Karena dikasih acar juga Dan cabainya pedes banget Mantep Guys tadi aku nanya Sama mami yang ada disini Yang bikin Jadi ternyata Aku tadi dari tadi bilang kan Ini tuh lembut banget gitu Udah gitu bumbunya berasa banget Ngerebus ya? 5 jam guys Ngerebus daging sapi ini Dan dia gak di presto Karena katanya kalo di presto takutnya jadi ancur Jadi bener-bener Derebus 5 jam Udah pake bumbu-bumbu Makanya meresap banget Mantep Dan ini tuh udah ada dari tahun 70 Jadi turun-menurun dari mami Sekarang ke anaknya sebelumnya tuh dari ibunya mami guys Wah ini mantep banget guys Jangan lupa kalo kesini minta cabai rawitnya Hai guys Assalamualaikum Sekarang tempat berikutnya Aku lagi ada di Grandis Nah disini Ini tempatnya enak banget nih Jadi ini kayak coffee shop gitu Tapi enggak deng Dia lebih ke restoran Karena makanannya juga banyak Ada Western Ada Indonesia Terus cemilannya juga banyak Ada milk scrap gitu Terus ada Macem-macem deh Buat yang suka ngopi juga Varian kopinya banyak Ini aku peser beberapa Sampai aku mau ngasuk ke kalian nih Dari luar Area masuknya tuh kayak gini Jadi dia tuh kayak semacam rumah kaca gitu Yang ceilingnya tuh tinggi banget Terus udah gitu Pas kamu masuk Sebelah kirinya itu banyak pepohonan Jadi kalo misalkan jalan-jalan di kiri tuh enak banget Apalagi ini aku lagi Habis hujan Wah suasananya siahdu Kalian kalo kesininya sore-sore Ini enak banget guys Dan tempat ini tuh ada indoornya Ada semi outdoornya juga Oke sekarang aku pesen disini itu ada Kroket Jadi lagi pengen ngemil-ngemil Yang asin-asin Terus yang manis-manisnya Aku pesen pisang goreng wijen Terus udah gitu minumnya Tadi aku udah seruput-seruput Aku pesen cappuccino Apa cinanya lumayan strong banget disini Sama yang spesial tuh ini Tadi aku lupa ini namanya apa Avocado mokak Udah aku aduk-aduk lagi Tapi tadi kayaknya aku punya deh Video yang masih fullnya gitu Enak nih guys Seger-seger Manis Ada paca cinanya di bawah Sama ada alpukat ya Mantap Buat sore-sore pengen santai-santai Pengen apa ya Pengen yang hening gitu Yang asik suasananya Udah kesini aja Tempatnya enak Siting areanya Tempat duduknya juga banyak Enak banget nih guys Aku sambil ngeliat pemandangan Pohon-pohon Mana ini pas lagi habis hujan Asik deh Guys kalo ke Solo gak lengkap Kalo belum nyobain roti kecik Sekalian bisa buat di bawah juga Kayak gimana sih roti kecik Yuk kita liat Mbak roti kecik harganya berapa Kalo yang gede Kalo yang umur yang seperempat harganya 27 Mbak Deta ini berarti khas Solo banget ya Iya Ini sejak tahun 1881 1881? Iya Berarti ini untuk dibawa pulang ya Iya Aku mau deh sekalian cobain yang coklatnya juga Ini 7500? Iya Buat orang-orang di kantor Buat kecil-kecil ngasih-ngasih ke anak Karena dia bisa tuh Ya betul Kalo menurut aku ya Jadi ini tuh kayak kerupuk gabus Tapi kayak versi manisnya Pastinya kriuk banget Dan dia lumayan mengenyangkan ya guys ya Karena terbuatnya juga dari beras gitu Tapi buat sambil nonton TV sih ini asik banget Kalian bisa pilih yang pake coklat kayak tadi atau yang kayak gini Makanan favoritas Sultan Paku Bono ke 10 Ecos sangat Terima kasih Sampai jumpa